Membantu rakyat kecil mendapatkan penghasilan, Partai Perindo meminjamkan 10 gerobak kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah ini sebagai bukti Partai Perindo komitmen dalam sejahterahkan masyarakat. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tainus Sudibio menyerahkan langsung 10 gerobak pinjaman dari Partai Perindo kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah caleg Partai Perindo turut serta dalam penyerahan gerobak Partai Perindo ini. AT berharap keberadaan gerobak Partai Perindo bisa menumbuhkan ekonomi baru untuk pembangunan bangsa. Gerobaknya kita ganti dengan gerobak yang baik. Harapannya adalah mereka bisa makin berkembang, makin sukses, pendapatannya makin besar, sehingga kehidupan rumah tangga mereka bisa lebih baik. Ini adalah perjuangan daripada Partai Perindo bagaimana mempercepat peningkatan sejahteraan rakyat kecil khususnya. Kalau ini bisa masif secara nasional, maka Indonesia pasti lebih cepat maju. Semoga makin maju, semakin jaya buat Perindo, semoga buat yang lainnya makin sukses terus, buat membantu masyarakat yang lainnya. Terima kasih buat Partai Perindo dan membantu buat usaha. Semoga semakin maju, sukses. Tidak hanya pinjaman gerobak Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibio juga meluncurkan Misti Cannon Truck yang diinisiasi oleh caleg Partai Perindo. Misti Cannon Truck akan membantu mengatasi polusi udara di Kabupaten Tangerang khususnya. Kalau untuk truck Cannon Misti ini memang untuk seluruh masyarakat, karena fungsinya sendiri adalah untuk menetralisir udara yang berpolusi menjadi udara yang segar. Jadi memang saya mengkontribusikan ini untuk Partai Perindo, agar manfaat Perindo itu langsung berimpak ke masyarakat. Misti Cannon Truck menjadi bukti Partai Perindo dalam memperjuangkan kualitas udara yang bersih bagi masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani Esra Ambarita, Fahki Satrio Ainews melaporkan.